Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kim TV official di kesempatan kali ini saya akan share dan review konfig terbaru untuk keycam LMC82 Helena dan kali ini adalah konfig iPhone X konfig kali ini bisa kalian gunakan di Helena mulai versi 4 sampai Helena versi terbaru ya teman-teman seperti apakah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like share comment dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke untuk selanjutnya langsung kita menuju ke tutorialnya di sini saya asumsikan kalian sudah punya keycam LMC82 ya buat yang belum punya silakan diinstal terlebih dahulu untuk linknya ada di deskripsi ya dan disini untuk konfignya iPhone X dan seperti biasa nanti saya sediakan tiga format viewfinder ada jpeg yuv dan juga auto silakan disesuaikan dengan level kamera 2 api di HP kalian Oke untuk selanjutnya biar lebih fresh disini akan saya clear data terlebih dahulu Oke kita clear all data untuk selanjutnya sebelum kita lakukan restore config terlebih dahulu kita masuk ke menu setting ya kita buat dulu folder config nya dengan cara masuk ke menu setting kemudian ke paling atas image processing lalu save the config kemudian kita pilih ini bertujuan untuk membuat folder LMC82 yang ada di memori internal yang nantinya kita akan taruh file config nya di folder tersebut selanjutnya silakan download config nya untuk linknya ada di deskripsi ya config nya iPhone X dan seperti biasa nanti saya sediakan tiga format viewfinder ada jpeg yuv dan juga auto silakan disesuaikan dengan level kamera 2p di HP kalian kalau sudah silakan di copy ke penyimpanan internal selanjutnya cari folder LMC82 dan paste disini ya selanjutnya buka lagi jpeg jam LMC nya lalu kita lakukan restore config dengan cara tab dua kali disini ya lalu pilih config nya iPhone X by Kim TV official kemudian kita pilih Oke untuk restore config nya sudah sukses ditandai dengan munculnya beberapa fitur termasuk diantaranya fitur Leica kemudian LDR dan juga mode Pro lalu config ini juga sudah support auxiline ada ultrawide dan juga kamera utama untuk Kim TV ini adalah kamera utama kemudian di atas ini ada pengaturan untuk manual focus dan fokus auto ya untuk yang pojok ini yang biru ini kemudian di sampingnya ini ada pengaturan untuk frame ya mulai dari auto 7 maksimal di angka 27 lalu di sampingnya ada HDR net jadi HDR net ini berfungsi untuk foto cepat jadi kalau kalian mau foto dengan cepat silahkan HDR net nya kalian aktifkan ya tapi ketika HDR net diaktifkan maka untuk HDR plus nya nggak muncul disini ya teman-teman jadi secara otomatis jadi secara otomatis dia aktif HDR net khusus untuk foto cepat kemudian disini ada pengaturan AWB dan uniknya di config kali ini untuk AWB on hasilnya lebih colorful ya dan ketika AWB di off kan hasilnya lebih natural kalau saya pribadi saya rekomendasikan menggunakan AWB oke untuk selanjutnya langsung kita tes teman-teman untuk yang pertama saya akan mencoba mode malamnya terlebih dahulu ini astrofotografi off ya mode malam biasa dan seperti ini teman-teman hasilnya mantap ini astrofotografi off ya atau mode malam biasa hasilnya hasilnya cukup jernih ya detailnya dapat kemudian warnanya juga pas ya tidak oversaturasi selanjutnya oke dan seperti ini teman-teman ini untuk mode laika hasilnya warnanya lebih ke biru-biruan ya seperti ini dan ada efek fitnet di pojoknya kemudian untuk selanjutnya mode LDR untuk shootnya cukup cepat ya antara 2-3 detik ini untuk mode LDR seperti ini oke seperti ini teman-teman untuk mode LDR nya ya ini perbedaan ini untuk mode laika dan ini untuk kamera utama dan ini untuk ultrawide nya kemudian untuk selanjutnya saya akan tes mode astrofotografi ya ini di tempat yang cukup lumayan gelap teman-teman oke mode astrofotografi di tempat gelap time-nya cukup lama hampir 3 menit ya dan ini kita tidak harus menunggu sampai time-nya habis kita bisa stop kapanpun ketika logo stopnya sudah aktif ya seperti ini ini logo stopnya sudah aktif kita tunggu dulu biar lebih detail ya semakin lama astrofotografi nya maka hasil fotonya akan semakin detail oke biar videonya tidak terlalu panjang disini saya stop aja ya teman-teman kita stop di menit kedua oke langsung stop saja kita coba lihat hasilnya ketika di stop dia akan fast close ya tapi hasilnya masih tetap tersimpan dan hasilnya mantap banget teman-teman hasilnya jernih minim noise warnanya pas tidak over ini untuk mode leica seperti ini perbedaannya ya ini untuk leica dan ini untuk LDR kemudian ini kamera bawaan ya atau kondisi aslinya seperti ini kemudian untuk selanjutnya saya mencoba objek kecil atau objek makro sekarang menggunakan mode otomatis ya di malam hari seperti ini oke hasilnya bagus seperti yang terlihat di layar kemudian untuk selanjutnya kita beralih ini di siang hari untuk objek makro ya untuk pindah ke mode makro tinggal digeser ke bawah seperti ini ketika sudah blur seperti ini artinya mode makronya sudah aktif ya oke saya mencoba mode leica plus makro digeser ke bawah ya teman-teman untuk yang menu sladernya tinggal digeser ke bawah seperti ini lalu kita cari objek kecil dan kita dekatkan dengan objek ya kira-kira 10 cm sampai 15 cm ya seperti ini dan hasilnya mantap banget teman-teman jernih detail oke ini percobaan yang lain untuk mode makro oke seperti ini detail cernih ya fokusnya pas bokehnya rapi oke saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share komen dan juga subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati